Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia Bersama saya Admin Ye Dalam video ini kami akan menceritakan Days of Doom Dari komik Doom volume 2 isu 1 Cerita ini bukan terjadi di universe utama alias 616 Melainkan di satu universe lainnya Di universe ini terjadi kengerian akibat Galactus Sang mahluk kosmik pemakan planet Kalian ingin tahu asal usul Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya Linknya kami cantumkan di deskripsi Selama ini Galactus dikenal sebagai sosok yang sebisa mungkin menghemat energinya Dia bergerak pelan melintasi angkasa Dan hanya makan ketika memang merasa lapar Meskipun begitu, suatu hari Galactus entah bagaimana mengalami kegilaan Dia dikuasai rasa lapar sehingga menjadi rakus Kali ini dia tidak berhenti dulu setelah mengkonsumsi satu planet Melainkan langsung bergerak lagi demi melahap planet lainnya Lalu makan lagi dan lagi Akibat kerakusan ini, dalam waktu singkat banyak sekali planet yang musnah dan peradaban yang hancur Tidak terhitung jumlahnya makhluk yang meninggal akibat keganasan Galactus Teror Galactus ini disadari oleh Dr. Doom yang memutuskan bertindak sebelum Galactus memakan bumi Kalian ingin tahu asal usul Dr. Doom? Kami sudah pernah membuat videonya Doom menciptakan sebuah armor raksasa yang dinamai Doom Titan Dengan mempergunakan armor tersebut, Doom nekat melakukan baku hantam melawan Galactus Sayang sekali, perjuangan Doom berujung kegagalan Galactus berhasil mengalahkannya dan membuat Doom Titan mengalami kerusakan sangat buruk Sedangkan Doom sendiri terluka parah dan dikeluarkan dari armornya Dalam keadaan tak berdaya, Doom melayang-layang sangat lama dalam kehampaan angkasa Sampai akhirnya dia ditemukan oleh Valeria Richards Yaitu anak perempuan Reed Richards Valeria sendiri mengendarai pesawat yang diatur oleh robot bernama Herbie Kondisi Doom amat sangat parah Tanda-tanda kehidupannya nyaris tidak terdeteksi Sedangkan armornya sudah benar-benar tidak berfungsi Semua ini membuat Herbie bingung bagaimana bisa Doom belum mati Valeria pun bilang jawabannya adalah sihir Doom memang memiliki pengetahuan dalam ilmu mistis Ketika teknologi sudah tak bisa diandalkan Dia masih bisa memanfaatkan kekuatan sihirnya untuk bertahan hidup Kini Valeria butuh tempat yang aman untuk memulai proses penyembuhan Doom Serta untuk memikirkan langkah berikutnya Tentang masalah itu, Herbie mengaku punya solusi Ternyata tempat yang dimaksud Herbie adalah kepala armor Doom Titan Yang melayang-layang setelah diputus dari badan armornya oleh Galactus Untungnya kepala tersebut masih utuh Jadi Herbie pun bisa masuk ke dalamnya Di sana, Doom mulai menjalani proses pemulihan Seiring waktu, kondisinya menjadi lebih baik Maka Herbie memasukkan 1% Super Soldier Serum ke dalam tubuh Doom Pada akhirnya, Doom pun terbangun Begitu melihat Valeria, Doom bertanya apa yang telah terjadi Maka Valeria membeberkan bahwa Doom dikalahkan oleh Galactus Herbie memang sudah memeriksa inti memori Doom Titan Dan memperlihatkan rekaman duel Doom melawan Galactus pada Valeria Sebenarnya, Valeria telah memeriksa berbagai data tentang Doom Titan Dia menyimpulkan armor tersebut seharusnya bisa bertahan menghadapi Galactus Meskipun begitu, Doom tidak menyadari Galactus telah menjadi amat sangat buas Galactus sudah jauh lebih kuat dibanding biasanya Tanpa memperhitungkan penambahan kekuatan ini Doom bertindak terlalu cepat dan menderita konsekuensi yang buruk Kini Valeria menceritakan tindakan Galactus setelah mengalahkan Doom Tanpa mengalami rintangan berat, Galactus tiba di bumi Seperti Doom, Reed Richards sudah tahu tentang bahaya Galactus Berbeda dari Doom, Reed memilih mengumpulkan banyak orang untuk melawan Galactus Termasuk tim-tim hero seperti Fantastic Four, Avengers, dan X-Men Serta para hero lainnya Bahkan villain semacam Modok, Wrecking Crew, Testmaster, dan Silver Samurai pun ikut membantu Dengan demikian, Galactus dikroyok oleh pasukan besar hero dan villain Termasuk Thor, Scarlet Witch, Doctor Strange, Captain Marvel alias Carol Danvers, Jean Grey, Ghost Rider, Hulk, She-Hulk, Hercules, Wonder Man, Juggernaut, Venom, Squirrel Girl, dan masih banyak lagi Para hero dan villain bumi bahu-membahu bertempur demi menghentikan Galactus Sayang sekali hasilnya tidak jauh berbeda dengan pertarungan Galactus melawan Doom Galactus mampu membantai semua hero dan villain yang menghadangnya Dia pun leluasa menghisap energi kehidupan planet bumi Akibat perbuatan Galactus, bumi menjadi planet mati yang tidak sanggup lagi menopang kehidupan Setelah itu, Galactus langsung pergi lagi demi mengincar makanan lainnya Sedangkan Valeria bertahan hidup dan memutuskan berkelana demi mencari Doom Dua tahun kemudian, Valeria akhirnya menemukan Doom Kini Doom bertanya apakah tidak ada perlawanan lagi terhadap Galactus Valeria menjawab sebenarnya banyak makhluk super di luar bumi yang berkumpul dan bersama-sama mengeroyok Galactus Termasuk Beta Raybill, Quasar alias Wendelfond, Darkhawk, Captain Universe, Guardians of the Galaxy, Kelompok Star Gamers, Tim Shear Imperial Guard yang dikomandoi Gladiator, Bangsa Inhumans yang dipimpin Black Bolt, Bangsa Eternal, termasuk Icarus, Para mantan Herald Galactus sendiri termasuk Silver Surfer, Serta ada pula Adam Warlock, Cosmic Ghost Rider, Ronan the Accuser, dan Super Skull Bahkan makhluk jahat semacam Annihilus juga ikut membantu Perlawanan ini tidak bernasib lebih baik dibanding para hero dan villain bumi Segala makhluk tersebut dibantai juga oleh Galactus Setelah mendengar semua ini, Doom mengaku butuh armor Maka Valeria mengungkapkan dirinya telah membuat armor baru untuk Doom Saking kuatnya armor ini, tubuh normal Doom tidak akan sanggup bertahan ketika memakainya Jadi Doom harus terlebih dulu diberi zat tambahan Sebelumnya, Doom telah disuntikkan Super Soldier Serum oleh Herbie Serum tersebut membuat tubuh Doom bisa menerima cairan lain Yang sekarang diberikan oleh Valeria Yaitu campuran darah celestial dengan plasma darah manusia Dengan segala tambahan ini, Doom mampu memakai armor baru buatan Valeria Armor ini dibuat dari campuran Vibranium dan Uru Serta ditenagai oleh 3 buah Cosmic Cube Kekuatan armor ini membuat Doom merasa senang Setelah itu, Valeria bercerita lagi Dua hari yang lalu, dari jarak beberapa tahun cahaya Valeria menyaksikan Galactus bertemu beberapa celestial Yang sedang menjaga sebuah mesin Kalian ingin tahu tentang celestial? Kami sudah pernah membuat videonya Berikutnya terjadilah duel dasyat antara Galactus melawan para celestial Walaupun hanya seorang diri, Galactus telah menjadi jauh lebih kuat Berkat menghisap energi dari ratusan planet Jadi dia sukses membantai para celestial tersebut Tanpa adanya halangan dari para celestial, Galactus leluasa merampas mesin mereka Setelah mengetahui semua ini, Doom membeberkan sesuatu yang menyeramkan pada Valeria Mesin celestial berfungsi memusnahkan sekaligus menciptakan universe Sebenarnya Galactus bertugas untuk nantinya menyaksikan universe yang sekarang ini berakhir Dan universe baru terbentuk dari kehancuran tersebut Namun sepertinya Galactus tidak mau lagi menunggu semua itu terjadi secara alami Dia ingin melaksanakan sendiri proses penghancuran dan penciptaan universe Tujuan Galactus ini tentu harus dicegah Maka Doom bersama Valeria berangkat mencari Galactus Yang sekarang sedang mengotak ati dan mengalirkan energi pada mesin celestial Ketika Herbie sedang bergerak mendekat, Galactus tidak mau diganggu Maka dia mengerahkan bawahannya yaitu 3 Molecule Man Kalian ingin tahu tentang Molecule Man? Kami sudah pernah membuat videonya Valeria dan Doom pun berbagi tugas Valeria akan menghancurkan mesin celestial Sedangkan Doom menghadapi para Molecule Man Pertarungan pun dimulai Pertama-tama, para Molecule Man bersama-sama menembakkan energi Dengan sigap, Doom menahan energi tersebut Sayang sekali ketika Doom berfokus melakukan ini Salah satu Molecule Man bergerak sangat cepat ke belakang Doom dan menyerangnya Lalu Molecule Man yang lain ikut menghajar Doom Hingga Doom terhempas ke daratan Meskipun begitu, Doom belum takluk Dia menciptakan ledakan energi yang melemparkan ketiga Molecule Man Yang sekarang telah tiba di dekat mesin celestial Valeria bertanya kepada Herbie apakah mesin tersebut bisa dinonaktifkan atau dirusak Sayangnya Herbie menjawab itu mustahil Sebab mesinnya sudah aktif Maka Valeria memikirkan cara lainnya Dia menyuruh sistem Herbie memasuki mesin celestial dan mencari saluran lubang keluar bagi energi yang berlebih Herbie melakukan tugas tersebut dan menemukan 5 lubang Begitu mendengarnya, Valeria ingin menutup semua lubang itu Sebenarnya Herbie memperingatkan konsekuensi dari tindakan tersebut Tetapi keputusan Valeria sudah bulat Dia memerintahkan Herbie memberikan akses saluran energi Dengan akses tersebut, Valeria mengotak-atik mesin celestial sambil berkomunikasi dengan Doom Valeria bilang Doom selalu berbuat baik padanya Doom mengasuhnya dan melindunginya Jadi Valeria menyayangi Doom Pada akhirnya, Valeria menutup semua lubang keluar pada mesin celestial Akibatnya, energi yang berlebih tidak bisa dikeluarkan dengan lancar Sehingga menimbulkan ledakan yang menghancur leburkan mesin celestial Ledakan ini membuat Galactus terlempar dalam keadaan terkejut Tujuannya gagal dilaksanakan Kejadian ini juga menyebabkan Valeria tewas Dia memang nekat mengorbankan nyawanya Kematian Valeria membuat Doom merasa amat sangat sedih Sekaligus marah Dia pun memancarkan energi ke sekitarnya Berikutnya, Doom ingin menuntaskan semua ini Dia akan menjalani pertarungan lagi menghadapi Galactus Duel mereka disaksikan oleh para makhluk kosmik lainnya Yaitu Watu the Watcher Eternity Sang Perwujudan Universe Dan Living Tribunal Sang Hakim Multiverse Kalian ingin tahu tentang Eternity atau Living Tribunal? Kami sudah pernah membuat videonya Itulah cerita Days of Doom Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook Like fanpage, follow Instagram Serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi dalam pembahasan Tentang topik-topik Marvel lainnya